selamat pagi good morning kembali lagi di kopi-kopi ala-ala suka-suka tapi kali ini saya akan review kopinya di tempat camping di amana ini TWGC Camping Land di daerah grafika Cikola matahari cerah banget matahari kita akan nge-review kopi di sini kopinya adalah saya akan review isblend mana isblend review isblend menggunakan Bialet Ibrika dan ini perlengkapan kopi saya kalau camping kita akan bikin isblend ya kayak gimana rasanya mari kita proses bersama yuk isblend ini saya giling dengan gilingan bukan gilingan manual saya tadi giling di tempat campingnya di Fema N600-600N itu ada di angka tiga ya saya giling di angka tiga buat yang penasaran isblend ini apa dia adalah campuran dari Indonesia Timur Eastern side of Indonesia alcipilago dengan with a dash of Sumatra rasanya halus bisa dibuka buat mau kapot atau filter espresso saya udah cobain rasanya memang lembut banget memang ada masih ada ACDT nya walaupun low dan memang ini notenya sesuai dengan sesuai dengan ekspektasi yang saya dapatkan enggak terlalu strong kita cobain dengan si Bialet Ibrika kayak gimana ya Hai bijinya kalau penasaran kalau arcipilago itu udah crossing kalau si isblend ini ini lebih ke medium ini medium dan smooth aromanya enak kita timbang dulu ya nggak timbang si isblend saya banget halo 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 selamat menikmati 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 kalau mau pakai kompor kompor yang panasnya cepet panas langsung dia bisa memproduksi kopi dengan Hai Bro bisa dibantuin ini biasanya panas banget ya nih bunyi seharusnya bunyi tapi ini karena si tekanan airnya kurang kencang karena apinya kurang panas jadi kurang maksimal tekanannya dia mau mencoba bunyi sih sebenarnya nah satu lagi baru maksimal langsung dimatikan aja langsung matikan langsung saya tutup nah hasil kopinya kita cicipin kayak gimana rasanya si hasil dari belet diberikan enggak berasa panas sama sekali satu dua serius hai 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 senyum ceria disi Mari kita cicipin Si East Blend dari Quintinos Super dahsyat Pahitnya seperti pada mau kapot Pada umumnya Lebih nyelkit Tapi jadinya las asam Lembutnya tetap berasa tentunya Enak Cocok kalau camping Memang bawahnya mau kapot Si kopinya Stay panas Delisius Ini harusnya panas banget Tapi karena saking dinginnya si udara Di sini Jadi gak berasa panas sama sekali di tangan Tangan saya buku Suhu 13 derajat celcius Di tempat lain ada camping Di tempat lain ada api unggun Di sini gak ada Jadi apakah recommended banget si East Blend Buat mau kapot berika Biar lewat ke berika Saya sih sekali lagi saya cobain Saya sih suka Untuk 200 ml air Dan 25 gram kopi Kemeteran Dingin Sangat lembut banget rasanya Enak Jadi buat kalian yang mau mencoba East Blend Boleh dicoba Dengan beberapa metode Saya baru mencobanya menggunakan Bellity Berika Lalu si Starrezo Mirage Starrezo Mirage di kantor bikinnya Aeropress juga saya di kantor Tapi belum saya obrolkan Kayak gimana dengan Aeropress Nanti saya akan explore dengan Si Aeropress dan Starrezo Mirage Dengan timbangan yang Oke ya Yang pas ya Dan pilihan yang sesuai Kayak gimana rasanya Dan Kalau dicampur susu Kayak gimana rasanya Mari kita Cicipin Tunggu aja Di kopi-kopi Al-ala berikutnya Bersama saya Sampai ketemu Ciao Tunggu 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 Terima kasih.